Pemirsa kita beralih ke informasi lain, mengisi libur lebaran sejumlah tempat di ibu kota menjadi tujuan warga menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Seperti di Aikan Baru Jakarta, Jembatan Pindisi dan Taman Marga Satwa Ragunan. Berikut liputannya. Mengisi libur lebaran, sebagian warga Jakarta menikmati suasana di ibu kota dengan mengunjungi JPO Pindisi Jakarta. Warga yang datang tidak hanya berasal dari DKI Jakarta, namun juga dari berbagai daerah. Warga sangat antusias karena bisa bersuap foto bersama keluarga atau kerabat terdekat di JPO Pindisi ini. Ya senang sih ada ya kayak monumen baru gitu ya, di Jakarta untuk tempat bisa apa ya. Sementara Taman Marga Satwa Ragunan juga dipadati pengunjung mulai pagi hari. Tak hanya melihat fauna, wahana permainan juga kembali dibuka sehingga pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas, sekaligus berpiknik bersama keluarga. Kapasitas pengunjung yang ditingkatkan menjadi 75% dan harga tiket terjangkau. Membuat Ragunan menjadi pilihan warga ibu kota berwisata di libur lebaran ini.